Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Heru Banyumili Kali ini kita Mau tanya-tanya Ini sama penjual empe-empe yang luar biasa Di ribu hijau Kita pesen dulu ya Pesen Apa ini? Ya empe-empe Ada macemnya apa aja nih bang? Tiga macem ini lah Oh tiga macem ya? Oke, beli tiga-tiganya Di campur Atau pos ini? Tidak ada mesin pas, terserah bapak mau beli berapa Seribu bisa Kita beli sepuluh ribu aja deh Ya sepuluh ribu Ini boleh nanya-nanya sedikit pak ya Bapak asli Palembang atau? Palembang lah Oke, sini di ribu tinggal di? Jalan Lapan Jadi udah berapa lama nih pak? Jalan Lapan sepuluh tahun Di sini pak Di jam 20 Udah 20 tahun pak Ini aku yang paling selalu tuh Ini pak Rutenya ini loh luar biasa Mulai dari jalan 3, ini 2 Terus Guiling ini jalan 21 Jalan 10, ini 5 Langsung ke jalan 11 Jalan 12 Jalan 12 ya? Tentu ke Pondok itu jalan 11 Asalam itu ya? Jalan 8 Langsung pulang Kira-kira berapa kilo itu ya? Nanti kita hitung lah ya Berapa kilo bapak ini? Iya Rutenya ini luar biasa Jalan nanti Ya orang kadang itu memang Yang salah pak orang nanya Tidak capek Nah ada mobil lah Tidak capek Namun kita cari rejeki Nah macam mana lah Kalau lemah semangat kan? Jadi motivasinya apa? Biar tetap semangat nih pak? Motivasi bapak itu macam mana? Yang bisa bikin bapak itu Tetap semangat dorong Walaupun jauh Nah kita disini merantah Pak rumah ngontrol Kadang sehari 2 hari Sebelum mampir lah ditanya orang Mau nyambung apa enggak Gitu ya? Nah Kan? Oke Jadi macam mana lah Kalau itu udah ada duit kan? Iya, iya, iya Lado yang nanggapi kan? Oke Jadi tetap harus usaha ya? Nah usaha pak Selagi apa Seadar halangan hujan Langsung pak Asal bayar badan sehat Itu kalau yang tanjakan-tanjakan itu gimana nih? Jalan 10 kan ada yang nanggap? Iya Ya berapa kali israt pak Lalu nafas Kampai istirahat lah ya? Iya, nafas kan? Oke Nah Keluhannya yang paling Pernah dirasakan apa? Yang paling susah gitu? Nah Kalau masuk jalur hari hujan Tanah merah itu Wah Kan lejin kan? Gitu kayak kaki jari macam ini Gak bisa Jadi nah Itu kadang Oh macam mana lah Supaya lewat ini mikir Ini masukan buat kita-kita nih Yang masih muda-muda Yang masih bingung Mau usaha apa Masih Ini apa kira-kira masukannya buat kami? Biar semangat kami juga ikut Kami bapaknya Ya itulah saya Ada duit kan Supaya macam mana bapak artinya kan Pengalaman gitu Untuk anak Melajari anak Karena anakku satu juga itu Oh gitu Yang di pasar itu Nah Kalau ada gak ada duit Kita masalah tuanya macam mana lah Oke Jadi mumpung masih muda Nah Kita gak tahu Bukan sehat terus Ya Kayu sehat terus Kan usaha kata Gak lancar Manda Tafakan Oke Terima kasih pak Ya mudah-mudahan lancar M vlog Ya Amin